Pukulan hitam jilid satu. Malah ekatel maut. Angit Lajuwardi yang terang cerah tiba-tiba diganggu oleh pebaran awan yang ingin menonjolkan diri. Tetapi hal itu tak mengurangi kemeriahan gedung Bucengpoh yang tengah. Menyelenggarakan pesta besar. Pesta untuk merayakan hari jadi yang ke-70 dari pemilik Bucengpoh. Tiba-tiba seorang pemuda muncul di muka pintu Bucengpoh. Seorang pemuda yang berpakaian compang-camping dan ketolol-tololan sikapnya. Kedua tangannya disembunyikan dalam lengan bajunya. Tak ada sesuatu yang luar biasa pada diri pemuda itu kecuali sepasang matanya yang memancarkan sinar berapi-api. Lama juga ia menunggu di depan pintu barulah seorang Bucengpoh muncul dan menyapanya. Kalau saudara hendak memberi selamat pada Pohcu, majikan, silahkan masuk. Pemuda itu merenung sejenak lalu balas bertanya, apakah di sini Bucengpoh? Di dunia masakan terdapat dua buah Bucengpoh sahut bujang tua. Kalau begitu kepala Bucengpoh ini tentu Buceng moong leng hao uciu. Budak hina, kau masih muda, bicara lah dengan sopan santun bentak bujang itu. Hektometer, si pemuda mendengus. Kalau kau mau unjuk ugal-ugalan di Bucengpoh, di sinilah tempatnya untuk membereskan. Pemuda tolol kerutkan alis, bentaknya, jangan banyak mulut. Lekas suruh Buceng moong keluar menerima kematian. Wajah orang tua jenggot pendek itu segera berubah gelap, keparat. Kau sungguh sudah bosan hidup serunya seraya mendorong dengan sepasang tangan. Segulung angin kuat segera melanda pemuda itu. Dingin saja sambutan si pemuda. Ia tak menangkis maupun menghindar. Baru pada saat deruk pukulan tiba, ia gerakan kedua lengan bajunya. Penaga pukulan bujang tua itu terpental balik kepada pengirimnya. Dia hendak menghindar tetapi sudah kasip. Dadanya serasa disambar geledek. Tubuh terhuyung-huyung ke belakang sampai beberapa tindak dan mulut menyembur darah segar. Kalau kau tak mau memanggilnya keluar, terpaksa akan kubunuhnya di hadapan para tetamu seru si pemuda seraya melangkah masuk. Para tetamu yang terdiri dari berbagai tokoh dari segenap penjuru, tak menghiraukan kedatangan pemuda itu. Berhenti tiba-tiba terdengar lengking suara seorang gadis. Si pemuda berhenti sebentar, tetapi segera ia teruskan langkahnya pula. Sejenak pun tak mau ia berpaling melihat penegurnya tadi. Baru beberapa langkah kembali suara melengking yang merdu itu terdengar. Menegurnya pula, saudara datang hendak mengaturkan selamat. Mengapa tak pakai aturan sama sekali? Kali ini tergeraklah perhatian si pemuda. Ia berhenti dan setengah memutar tubuh memandang ke belakang. Demi pandangannya tertumbuk dengan si penegur, batinnya mendebur keras. Buru-buru ia berpaling ke muka lagi. Kiranya kurang lebih sembilan tombak dari tempat ia berdiri, tampak seorang darah yang teramat cantik tegak berdiri memandangnya. Pemuda itu merasa seperti kena pesona. Tak kuasa ia beradu pandang dengan sinar matu darah jelita. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh ngiyang pesan seorang tua yang menjuruhnya ia datang ke buceng poh, setan cilik, pergilah bunuh buceng moong, aku. Pesona yang mencengkam hati si pemuda bagaikan awan buyar tertiup angin. Ia gelagapan seperti diguyur air dingin. Buru-buru ia teruskan langkahnya lagi. Si darah tercengang. Pada lain saat ketika ia tersadar, si pemuda itu sudah melangkah masuk ke dalam ruangan besar. Darah itu bergegas-gegas memburunya. Metu si pemuda berkeliaran memandang ke segenap penjuru. Karena sedang sibuk bercakap-cakap dan bersendagurau menikmati hidangan, tetamu-tetamu itu tak memperhatikan kemunculan pemuda yang tak dikenal itu. Pemuda itu langsung menuju kepada seorang lelaki tua yang duduk di kursi tuan rumah, tegurnya, apakah tuan ini buceng moong leng hao uciu? Lelaki tua berbaju biru itu tersentak kaget, karena ia tak tahu akan kehadiran pemuda yang tak dikenalnya itu. Sebagai seorang momok yang termasuhur ganas, ia heran dan kaget mengapa sampai tak mengetahui hal itu. Siapakah saudara orang tua itu balas bertanya seraya memandang tajam? Jawab dulu pertanyaanku tadi. Saat itu semua tetamu yang terdiri dari kaum persilatan berbagai penjuru, telah mengetahui juga keributan itu. Serempak mereka berdiri. Jika seorang tokoh macam leng hao ulocian pwe tak mengenal, mengapa masih berlagak congkak seru salah seorang hadirin? Orang tua baju biru tetap bersabar, tegurnya, perlu apa saudara hendak mencariku? Sebutkan namamu, jangan main senunyikan diri. Namun pemuda itu tak menggulberis, serunya. Buceng moong, hari apakah saat ini? Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-70. Salah tukas pemuda itu, hari ini adalah hari ajalmu. Bukan main marah orang tua baju biru itu. Segera ia bersuit perlahan. Berpuluh lelaki gagah dengan pakaian ringkas segera mengepung pemuda itu. Malah beberapa tetamu yang sudah setengah mabuk, memandang pemuda itu dengan meti melotot. Mereka siap menghajarnya setiap saat. Pemuda itu tak mengacuhkan sedikit pun juga. Serunya dengan dingin, kematian sudah tiba di hadapanmu, mengapa kau masih menyuruh orang-orang yang tak berdosa menjuar jiwa untukmu. Tutup mulutmu, anjing bentak siorang tua baju biru, biarpun kau mempunyai sayap, jangan harap kau mampu lolos dari bu ceng poh sini. Benarkah EJ si pemuda? Lekas katakan nama gurumu. Aku yang berbuat, aku sendiri yang bertanggung jawab, tak sangkut paut dengan guruku sahut si pemuda. Kalau begitu sebutkan namamu. Angkuh dan congkak sekali sikap pemuda itu. Sekalipun orang gagah tak puas dan hendak menghajarnya. Suasana tegang sekali. Pun saking marahnya orang tua baju biru itu gemetar, bentaknya, aku tak mau membunuh budak yang tak bernama. Lekas beritahukan namamu atau pulang saja minta susu pada ibumu. Pemuda itu kibarkan matu memandang kesekeliling. Sekonyong-konyong karena tak dapat menahan kemarahannya, sekalian jago-jago serempak menghamburkan pukulan kepada pemuda itu. Hebatnya bukan kepalang. Pemuda itu terkejut. Buru-buru ia tarik tangan kirinya dari lengan baju lalu ditamparkan. Sekalian jago-jago tersentak. Penaga pukulan mereka terhalau oleh tamparan pemuda itu. Hebat sekali tenagamu, budak seru siorang tua baju biru, tetapi mengapa kau tak berani menyebut dirimu? Dengu si pemuda, akanku perlihatkan padamu sebuah benda. Segera kau tentu kenal siapa diriku ini. Benda apa? Tangan kanan pemuda itu bergerak-gerak dalam lengan baju, seperti ia hendak mengeluarkan suatu pusaka. Semua matuh hadirin ditujukan pada tangan pemuda itu. Tiba-tiba tangan kanan pemuda itu tersembul keluar dari lengan bajunya. Astaga, sebuah lengan tangan yang hitam warnanya. Wahai, malah ekat lemaut sekalian tetamu memekik kaget. Orang tua yang menjadi tuan rumah itu pun menyurut mundur dua langkah. Wajahnya pucat pasti memantul sinar suam putus asa. Tiba-tiba suatu lamunan ngeri melintas dalam benaknya. Kembali ia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Pun sekalian tetamu yang terdiri dari kaum persilatan sama mundur seperti melihat hantu di siang hati. Sebagian besar menggunakan kesempatan untuk nyelonong lolos. Namun orang tua baju biru itu tak mau kehilangan harga diri sebagai seorang tokoh persilatan ternama. Serunya dengan garang, apakah kau murid dari Malaikatel Maut? Bukan sahut si pemuda. Bohong. Habis apa maksudmu datang kemari mengambil jiwamu? Mengapa? Membalas dendam mengorek biji mata. Mengorek biji mata. Biji mata siapa? Si Malaikatel Maut. Mungkin seru si pemuda pahpoh sambil julurkan tangannya yang hitam ke muka. Segumpal sinar hitam segera menghambur ke arah si tuan rumah. Orang tua itu rasakan seperti dilanda oleh ribuan pukulan hitam yang mencengkeramnya. Cepat ia menghantam, tetapi ah, pukulannya itu seperti kejemplung dalam tempat yang kosong melompong. Buyar lenyap. Pada saat tangan hitam si pemuda menjamah dada orang, terdengarlah orang tua itu menjerit ngeri. Dia mencelat terlempar sampai beberapa meter jauhnya. Mulutnya muntah-muntah darah hitam dan putuslah jiwanya seketika. Si pemuda menyaksikan adegan itu dengan dingin-dingin saja. Setelah melihat si orang tua benar-benar sudah mati, barulah ia masukkan tangannya ke dalam lengan bajunya lagi. Sekonyong-konyong sesosok tubuh menerobos masuk ke dalam ruangan. Demi melihat si orang tua baju biru terkapar di lantai, pecahlah tangis orang itu. Si pemuda tak dikenal terbalik kaget sekali. Kiranya yang masuk itu adalah si darah cantik yang dijumpainya di luar tadi. Darah itu memeluk tubuh si orang tua dan menangis terseduh sedan. Tiba-tiba ia berdiri. Dengan mete masih berlinang-linang ia segera menghampiri kemuka si pemuda. Pemuda itu mau tak mau menyurut mundur demi menghadapi wajah si darah yang sedemikian membeku plak-plak tiba-tiba darah. Itu menampar pipi si pemuda. Pemuda itu tak mau menghindar atau menangis. Ia kasihkan mulutnya ditampar sampai berdarah. Hebat sekali tamparan darah itu. Sebenarnya si pemuda mengancing mulutnya rapat-rapat untuk menahan jangan darahnya muntah. Keluar. Beberapa saat kemudian ia muntahkan dua buah giginya yang rontok. Si darah menatapnya lekat-lekat, serunya dingin, enyah kau. Pada suatu hari aku tentu membalas sakit hati ini. Pada pertama kali melihat pemuda itu, si darah memperoleh kesan aneh. Pemuda itu walaupun tampaknya ketolol-tololan acuh tak acuh, tapi sikapnya congkak sekali. Di luar dugaan darah itu malah mempunyai kesan baik. Ia kagum dan suka kepada jenis pria macam begitu. Tetapi pertemuannya yang kedua kali, telah merubah semua pandangannya. Ternyata pemuda itu seorang pembunuh yang berhati dingin. Bahkan yang mendapat korban itu adalah ayah si darah sendiri. Hebat. Pemuda itu segera putar diri dan berjalan keluar dari ruangan. Tak seorang pun dari sekalian tetamu-tetamu jago-jago persilatan itu yang berani menghalangi si pemuda. Dengan lenggangnya pemuda itu melangkah keluar. Ruang perjamuan yang megah meriah, kini berubah menjadi sebuah medan yang penuh diliputi kesunyian dan kesedihan serta laan napas. Ketika pemuda itu tiba di sebuah hutan, hari pun sudah petang. Angkasa penuh bertaburan bintang-bintang gemerlap. Entah berapa lama lagi ia berjalan, ketika melihat sebuah gua batu, ia pun segera memasukinya. Ternyata di dalam gua itu terdapat penghuni. Ini dapat ditandai dengan sinar api yang menerangi ruang gua. Di atas sebuah balai-balai batu yang terletak di ujung ruang, duduk seorang tua berambut dan berjenggot putih. Jubahnya menjuntai ke tanah tetapi kedua kakinya tak tampak. Ah, ternyata orang tua itu. Seorang manusia yang tak utuh tubuhnya. Matanya yang kanan complong, hilang, lengan kirinya hilang dan kedua kakinya buntung. Begitu si anak muda masuk, orang tua aneh itu segera menegurnya. Hai, setan cilik, apakah bu Ceng Moong sudah kau bunuh? Sambil melangkah masuk anak muda itu menyahut, sudah perlihatkan tangan kananmu perintah orang tua aneh itu. Dengan nada dingin, anak muda itu segera ulurkan tangan kanan ke muka. Si orang aneh tertawa gelak-gelak dan si anak muda tercengang. Kiranya tangan kanannya itu sudah pulih seperti tangan kirinya. Tidak berwarna hitam lagi tetapi putih. Si orang tua aneh tertawa nyaring, setan cilik, kau minta ajaran ilmu apa? Kasihlah ajar ilmu pukulan hitam, Hek Chiang, padaku tidak. Telah kukatakan sebelumnya, kecuali kau sudah membunuh semua musuhku, tak usah kau minta tentu akan. Kuajarkan padamu ilmu itu. Orang aneh itu berhenti sejenak, serunya pula, Hai, setan cilik, coba kau hitung, masih berapa banyakkah musuh-musuhku itu. Jelas diketahui oleh si pemuda bahwa orang aneh itu tak punya lengan kiri, telinga kanan dan dua kaki. Serentak ia mendengus, setan tua, lenganmu hilang satu, telingamu terpapas satu, kakimu buntung dan pahamu kutung. Apakah kau hendak suruh aku membunuh empat orang lagi? Tak ada lain pilihan lagi katakanlah, kau hendak minta ajaran. Ilmu apa saja? Jika kau bisa mendapat satu saja dari ilmuku, tanggung kau tentu dapat menjegoi dunia, perlu apa kau hanya mau belajar pukulan hitam saja. Orang aneh itu ulurkan tangannya kanan. Di bawah cahaya api, tampak lengannya berwarna hitam mulus seperti arang. Tetapi musuhku itu adalah jago nomor satu di dunia si pemuda menghela nafas. Hai, setan cilik, siapakah namamu? Setan tua, perlu apa kau tanyakan? Kau memberi ajaran ilmu padaku dan aku melaksanakan perintahmu membunuh orang. Bukankah itu suatu kerajual beli yang adil? Aku tak bertanya namamu, perlu apa kau menanyakan namaku? Eh, ya, bukankah kau bernama Malakatel Maut? Seketika wajah orang aneh itu berubah, bentaknya, setan cilik, siapa yang memberitahukan padamu? Buceng Moong. Selanjutnya tak boleh kau menyebut nama Malakatel Maut itu lagi, atau segera kubunuhmu. Pemuda itu menggigil, tak berani lagi ia memandang si manusia aneh. Kau sudah membunuh buceng Moong, nah, kau hendak minta ajaran ilmu apa, lekas katakan. Tak nanti aku ingkar janji. Aku hanya ingin belajar pukulan hitam saja. Lainnya aku tak kepingin. Pukulan hitam? Kalau ingin belajar pukulan hitam harus membunuh empat orang lagi. Pemuda ketololan itu tergetar hatinya. Sebenarnya ia seorang pemuda baik hati. Jika bukan karena mengandung cita-cita membalas sakit hati, tak nanti ia sudi meluluskan syarat si gelah itu. Masih ternih yang rasanya jerit ratapan si darah cantik yang menangisi mayat ayahnya. Betapa kejam ia memisahkan seorang anak dengan ayahnya. Betapa jahat perbuatannya membunuh seorang yang tak salah tak dosa kepadanya. Beberapa saat bayang-bayang ngeri itu terlintas dalam benaknya. Tidak tiba-tiba ia menyahut geletas, aku tak sudi jadi algo jomu lagi. Baik, sahut orang aneh itu dengan dingin. Kalau begitu aku hanya akan mengajari muluwekang yang disebut Kiyu Chauan Gikeng untuk membalas jasamu membunuh Buceng Moong. Setelah itu silahkan kau pergi. Aku tak sudi belajar Kiyu Chauan Gikengmu dengan geram pemuda tolol itu segera melangkah keluar. Si orang aneh pun tak mau mencegah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba pemuda itu balik lagi. Ho, ho, si orang aneh tertawa meloroh, ku tahu kau tentu. Kembali lagi. Dengan memiliki ilmu Kiyu Chauan Gikeng saja. Cukuplah kau sejajar dengan tokoh-tokoh sakti dalam dunia persilatan sekarang ini. Aku tak kepingin, tukas si pemuda tolol. Tetapi lain saat ia segera berseru dengan geram, katakan, siapa orang kedua yang harus ku bunuh. Aku bersedia memenuhi syaratmu membunuh empat orang lagi. Karena kau tetap ingin belajar pukulan hitam? Tentu. Setan tua, jangan banyak omong. Siapakah calon korban yang kedua itu tukas si pemuda. Orang itu mengangkat tangannya sebelah kanan. Ia merabah-rabah telinganya kanan yang sudah hilang. Serunya penuh geram, dia adalah orang yang telah memotong daun telingaku ini yakni Bok Tiong Longcu Tenghun Ka. Bok Tiong Longcu Tenghun Ka menegasi pemuda. Ya, lekas duduk. Segera akan ku salurkan tenaga murniku untuk menurunkan ilmu pukulan hitam pembunuh seorang jiwa. Setan tua, seru si pemuda dengan sorot mata meratap, jangan menyiksa diriku. Sebutkan saja keempat orang musuhmu itu dan terus ajarkan pukulan hitam padaku. Ku bersumpah tentu akan membunuh musuhmu itu semua. Tidak seru si orang tua aneh. Hanya sejurus pukulan membunuh seorang saja yang dapat kuajarkan padamu. Setelah Bok Tiong Longcu kau bunuh, ilmu pukulan hitam pun segera lenyap lagi. Kau harus datang kemari menerima perintahku. Setelah kau selesai membunuh musuh-musuhku tentu akan kuajarkan padamu semua jurus pukulan hitam. Lekas kemari kau, setan cilik. Si pemuda tolol segera menghampiri. Orang tua aneh itu pun ulurkan tangannya kanan yang berwarna hitam, mencekal tangan kanan si pemuda. Segera pemuda tolol itu rasakan bahunya kanan kesemutan. Sewaktu aliran tenaga aneh mengalir ke lengannya. Aliran itu panas sekali. Lengan si pemuda seperti dibakar. Sudah, pergilah beberapa saat kemudian si orang tua aneh berseru. Ketika menarik lengannya, si pemuda dapatkan tangannya berubah menjadi hitam seperti tangan si orang tua aneh. Dengan geram pemuda itu melangkah keluar. Ingat, bunuhlah Bok Tiong Longcu si orang tua aneh memberi peringatan. Namun pemuda itu sudah lenyap dalam kegelapan malam. Oh-oh-oh-oh-oh. Suasana seram. Hawa pembunuhan menyelimuti sebuah pekuburan tua yang terletak di daerah gunung situ. Suara gemerincing senjata beradu, memecah kesunyian malam. Benar, memang di tanah lapang pekuburan itu tengah berkumpul berpuluh jago-jago persilatan. Mereka sedang mengadu jiwa. Rupanya ada sesuatu yang diperebutkan. Salah seorang jago yang bernama Tebok Gelar Sastrawan Awet Muda, tengah mengangkat sebuah peti besi kecil dan tertawa dingin. Ayo, siapa yang tak takut mati, boleh coba merebut benda ini. Belum habis ia berseru, seorang padri tampil melantang. Kutubuku, jangan bermulut besar. Goantong hendak menjajalmu. Padri itu bermuka persegi, bertelinga besar dan bertubuh gemuk. Dari bajunya yang tersingkap, tampak dadanya besimbar bulu. Suaranya pun keras seperti geledek. Ia menutup kata-katanya dengan dorongkan sepasang tinjunya yang sebesar mangkuk. Petlosu seng atau sastrawan awet muda bergeliatan mengingsut seraya balas menampar dengan tangan kanannya. Tar terdengar letupan keras ketika dua buah pukulan beradu. Sastrawan awet muda dan padri gemuk sama-sama tersurut mundur dua langkah. Wajah mereka pucat lesi. Belum sastrawan awet muda berdiri tegak, tiba-tiba sebuah angin tajam mendesing di belakangnya. Ia tahu dirinya dibokong dari belakang. Dalam posisi seperti saat itu tiada lain jalan baginya kecuali harus menjorok ke muka sekali. Tetapi karena ia berbuat begitu, peti besi yang dicekalnya pun terlepas. Setelah terhindar dari serangan gelap, sastrawan awet muda menghambur makian, menyerang dari belakang adalah pengecut. Sungguh kecewa kau menjadi putra dari Tiantekot Kiam. Kiranya yang menyerang dari belakang itu seorang pemuda berpakaian mentereng. Sepasang alisnya yang memanjang makin memperindah wajahnya yang cakep. Hanya sayang gundong matanya mengandung sinar kekejaman. Dalam pada menghambur makian itu, sastrawan awet muda segera bergerak menyambar peti besi yang menggeletak di tanah. Cepat sekali ia bergerak tetapi tak kurang cepatnya pula beberapa sosok tubuh berhamburan melandanya. Sastrawan awet muda terkejut dan menyurut mundur, ia tegak termangu-mangu. Padri gemuk guantong, pemuda ganteng dan berpuluh-puluh jago-jago silat dari golongan hitam maupun putih tengah mengepung peti besi itu. Masing-masing berjaga-jaga dengan tegang. Asal ada orang yang berani mengambil, tentu akan diserang berpuluh jago sakti. Sesaat suasana menjadi tegang-regang. Tak seorang pun yang berani bergerak. Hening lelap bagaikan kuburan mati. Tiba-tiba terdengar lengking melantang memecah ketegangan. Hai, siapakah di antara kalian yang bernama Bok Tiong Longcu? Seorang pemuda yang gagah tetapi ketolol-tololan sikapnya muncul. Sepasang alisnya mengerut mengandung hawa pembunuhan. Seorang tua kurus kering dalam jubah hitam tampil dari rombongan jago-jago itu. Apakah kau bukan pemuda yang beberapa hari yang lalu membunuh buceng moong dengan pukulan hitam serunya? Siapakah saudara? Apa hubunganmu dengan peristiwa itu sahut si pemuda? Wajah si orang tua kurus membesi. Aku Kotiok Lojen adalah sahabat karib dari buceng moong. Jika benar kau yang membunuh sahabatku itu, hehehe, jangan harap kau dapat tinggalkan tempat ini. Oh, kau hendak membalaskan sakit hati buceng moong? Boleh saja, aku setiap saat bersedia melayanimu sahut si pemuda dengan congkak. Kotiok Lojen taburkan lengan jubahnya. Sebuah pukulan dilayangkan kepada pemuda itu. Tenang-tenang saja pemuda tolol itu memandang. Perlahan-lahan ia mengangkat tangan kiri untuk menyongsong. Uh! Seketika Kotiok Lojen rasakan dadanya tertindih tembok raksasa. Jantungnya meletup-letup dan tubuh pun terhuyung-huyung mundur beberapa langkah lalu jatuh terduduk. Sampai beberapa saat ia tak dapat bangun. Sepasang alis pemuda itu menjungkat. Mete bersinar membara. Dengan geram disapunya wajah sekalian orang yang berada di situ. Tiba-tiba ia menghela nafas dan melangkah pergi. Belum berapa lama ia berjalan. Sekonyong-konyong dari lamping gunung tampak sesosok bayangan hitam berlari-larian menuju ke arahnya. Cepat sekali bayangan itu sudah tiba di muka si pemuda. Seorang wanita tua berambut putih muncul dalam pakaian hitam. Oh 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 oh. Kitab tanpa tulisan. Wanita tua memandang si pemuda dengan tajam. Ditelusuri ujung kaki pemuda itu sampai ke atas kepalanya. Hai, buyung, tunjukkan tanganmu kanan sesaat kemudian wanita itu melengking. Kalau aku tak mau jawab si pemuda dengan acuh-ta'acuh. Kau harus memikul akibatnya sendiri. Tak percaya. Masakan kau mampu memaksaku. Rambut putih wanita itu bergoncangan. Wajahnya menampilkan sinar ambisi yang besar. Ia julurkan tangannya kanan. Dengan jari telunjuk ia membuat kegurat-guratan dari jarak jauh ke arah lengan baju si pemuda. Red, red, lengan baju si pemuda robek dan tampaklah lengannya yang kanan. Hai, lengan hitam. Sekalian jago-jago yang melihat peristiwa itu menjerit tertahan. Wajah mereka pucat seketika. Metal wanita tua itu berapi-api melekat pada si pemuda, kau murid dari malaikat tel maut. Bukan. Pembohong. Di kolong jagat hanya malaikat tel maut itu yang memiliki ilmu pukulan hitam. Siapa namamu? Aku tak punya nama, juga bukan murid dari malaikat tel maut sahut si pemuda. Hektometer, bagaimanapun halnya kau harus memberitahukan di mana tempat malaikat tel maut seru wanita tua. Tidak tahu. Hektometer, kau bukan tandinganku, gumam si wanita tua, kasih tahu dengan baik-baik agar kau terhindar dari siksaan. Si pemuda tolong mengacungkan tangannya kanan, berseru, jika kau berani kurang ajar kepadaku, jangan salahkan aku kalau gunakan pukulan hitam. Sedikitpun wanita tua itu tak jari. Bahkan ia malah maju menghampiri dan menantang, cobalah kau pukul aku. Melihat keberanian si wanita tua dan mengingat bahwa pukulan hitam yang dimiliki hanya dapat digunakan satu kali saja, jika ia sembarangan menggunakan kepada wanita itu bagaimana ia dapat melaksanakan tugas membunuh Bok Tiong Longcu nanti? Ia terpaku seperti patung. Huh, ku tahu kau tentu tak berani ejek si wanita tua. Pemuda tolong itu terkesiap kaget. Pikirnya, apakah ia tahu bahwa lenganku itu hanya dapat dipergunakan membunuh seorang saja? Tanda petik. Ditatapnya wanita tua itu dengan penuh keheranan. Malah Eka Telmau tentu sudah memesanmu, kata wanita tua. Seenaknya, supaya jangan kurang ajar kepadaku. Tanda petik. Wanita tua itu memandang jauh ke muka. Mulutnya mengingau seorang diri, ah, sungguh tak terduga dia masih teringat padaku. Keriput dahi wanita itu menggernyah girang. Tiba-tiba ia berpaling kepada si pemuda tolong, serunya, gurumu itu, apakah pernah menceritakan kepadamu tentang diriku? Ya, benar, memang aku yang dipanggil Ceng Tianitki, wanita kasih. Tentu kau sudah pernah mendengar nama itu. Di luar dugaan pemuda tolong gelengkan kepala. Wajahnya tawar-tawar saja dan sepatah pun tak menjawab. Ceng Tianitki agak kecewa, serunya, hai, apakah gurumu tak pernah bercerita? Aku tak mengerti apa yang kau katakan. Tak peduli kau mengerti atau tidak. Ayo lekas katakan di mana tempat tinggal si malaikat lemaut bentak wanita kasih. Apa yang harus ku katakan padamu seru pemuda tolong, terus terang saja aku tak dapat memberitahukan hal itu. Jangan bersikap ke kanak-kanakan buyung tegur Ceng Tianitki, asal kau mau memberitahukan tempat tinggal si malaikat lemaut, peti besi yang berisi kitab tanpa tulisan itu tentu kurebutkan untukmu. Kini barulah si pemuda tahu apa yang terkandung dalam kotak besi yang diperebutkan sekalian jago-jago silat. Sebuah kitab yang tiada tulisannya. Ah, apa guna sebuah kitab yang tiada tulisannya? Aku tak mengharap benda yang bukan menjadi hak milikku sahutnya. Apa seru Ceng Tianitki dengan kaget, kau tak ingin memiliki kitab tanpa tulisan. Ceng Tianitki benar-benar heran melihat sikap si pemuda yang dianggap begitu tolol tetapi angkuh. Baru sekali itu ia berhadapan dengan pemuda seaneh itu. Sebenarnya penolakan si pemuda tolol itu bukan karena kitab itu milik lain orang melainkan karena ia tak tahu apa gunanya kitab tanpa tulisan itu. Beberapa saat kemudian Ceng Tianitki berseru geram, persetan kau mau atau tidak dengan kitab tanpa tulisan, tetapi kau harus memberitahukan tempat tinggal si malaikat lemaut. Aku tiada tempo omong-omong dengan kau teriak si pemuda seraya terus melangkah pergi. Ceng Tianitki mengangkat tangannya kanan. Kelima jarinya yang runcing tajam seperti cakar garuda segera digeliat-geliatkan macam burung mencakar-cakar di udara, budak, kembalilah. Seketika punggung si pemuda itu seperti ditarik balik oleh sebuah tangan penyedot sehingga mau tak mau harus tersurut mundur beberapa langkah. Kau mau mengatakan atau tidak bentak wanita Ceng Tianitki dengan bengis. Sampai matipun aku tak mau bilang sahut si pemuda tak gentar. Ceng Tianitki berkauk-kauk seperti kerbau disembelih. Sekali tangannya didorongkan, ia membentak, enyah kau. Tubuh si pemuda bagaikan sebuah layang-layang putus tali, melayang sampai enam tombak jauhnya. Setelah terhuyung-huyung barulah ia dapat berdiri tegak pula. Pulang beritahukan pada si mala ekatel maut, Ceng Tianitki bu pengki pada satu hari pasti dapat mencarinya. Pemuda tolo benar-benar terpesona melihat kesaktian wanita tua itu. Setelah memandang tajam-tajam beberapa jenak, segera ia melangkah pergi. Jelaslah didengarnya dari arah belakang terdengar pula letupan pukulan beradu dan gemercing senjata tajam serta pekik bentakan dari jago-jago persilatan yang bertempur memperebutkan peti besi. Namun pemuda itu tak mau menghiraukan, ia lari sekencang-kencangnya. Setelah terpisah jauh dari medan pertempuran, barulah ia mengeluarkan sehelai baju warna ke labu. Ia mengganti bajunya yang telah hilang bagian lengannya tadi. Ketika melanjutkan perjalanan, ia tertegun. Dari jauh terdengar suara tetabuhan sedih tengah mendatangi. Segera ia menyongsong. Suatu rerotan panjang macam orang sedang pawai, tampak berjalan perlahan-lahan. Ah, ternyata sebuah rerotan orang yang sedang mengantar jenazah yang paling menarik. Perhatian pemuda tolol itu ialah seorang darah baju hitam yang berjalan menggelandoti peti mati seraya tak henti-hentinya menangis terseduh sedan. Mau tak mau hati pemuda itu ikut rawan juga. Pikirnya, pernah apakah orang yang mati itu dengan darah baju hitam itu? Mengapa ia begitu bersedih sekali? Saat itu rerotan jenazah berjalan lewat di sisinya. Di luar kesadarannya, pemuda tolol itu pun ikut menggabungkan diri dalam rerotan lalon. Selama berjalan itu si pemuda mempunyai kesempatan untuk memperhatikan orang-orang yang ikut dalam penguburan itu. Ah, ternyata orang-orang itu lain dengan orang biasa. Meti mereka memancarkan sinar tajam. Ada yang mengenakan pakaian ringkas. Ada yang berpakaian seperti orang biasa tetapi dalam bajunya menyelip senjata. Ah, jenazah ini tentulah seorang tokoh persilatan yang ternama, diam-diam pemuda itu menimang dalam hati. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara berisik dari pekek bentakan orang. Wahai, kiranya rerotan lalon itu tiba lagi di lereng gunung di mana jago-jago silat sedang berebut sebuah peti besi yang kecil. Hanya bedanya saat itu sudah ada beberapa orang yang bergelimpangan rubuh di tanah. Mereka tentu kurban-kurban dari rebutan peti besi yang berisi kitab tanpa tulisan. Yang menjadi keheranan si pemuda ialah bahwasannya saat itu wanita Cheng Tianitki tak tampak berada di tempat itu lagi. Rupanya tentu sudah pergi. Saat itu peti besi berisi kitab tanpa tulisan, Buji Tian Su, berada di tangan seorang paderi tua yang alisnya sudah putih. Paderi itu mengenakan jubah warna merah. Dari delapan penjuru berpuluh-puluh jago silat berjalan perlahan-lahan menghampiri paderi itu. Tegang-regang, genting-meruncing. Rombongan pengantar jenazah harus melalui lapangan tempat mereka bertempur. Pada saat tokoh-tokoh persilatan itu sudah siap hendak menghantam paderi tua, sekonyong-konyong si darah berseru hambar, harap tuan-tuan jangan berkelahi dulu dan silahkan memberi jalan. Perlahan kedengarannya si darah mengucapkan kata-katanya tetapi telinga sekalian orang seperti terni yang letupan keras. Sehingga mereka sama terkesiap memandang pada si darah baju hitam. Entah karena kaget akan suara si darah yang sedemikian hebat atau karena menghormat terotan layon, berpuluh-puluh jago silat itu segera mengurut mundur beberapa langkah. Paderi tua yang memegang kotak besi pun ikut menyingkir hendak memberi jalan. Bok Buantai Su maukah kau memberikan kotak itu kepadaku sekonyong-konyong si darah baju hitam berseru pelahan. Empuk dan merdu sekali udara mengucapkan kata-katanya. Tiada kata-kata yang memaksa atau menekan orang, tetapi sebuah permintaan yang sukar ditolak. Dan anehnya pada ritua yang sudah putih alisnya itu serta merta segera menyerahkan kotak kepada si darah. Setelah menerima kotak besi si darah segera memberi perintah kepada rombongannya untuk melanjutkan perjalanan pula. Heran entah karena hendak memburu kotak besi atau karena. Hendak menyatakan ikut berduka cita, sekalian tokoh-tokoh persilatan yang memperebutkan kotak besi itu pun segera ikut menggabungkan diri dalam rerotan layon. Pemuda tolol tak habis herannya. Siapakah rombongan pengantar layon yang misterius itu? Ia hendak mencari keterangan tetapi ketika melihat wajah orang-orang yang mengantar layon itu dingin-dingin dan serius, tak mau ia bertanya. Pemuda tolol itu hanya tampaknya saja tolol tetapi sebenarnya ia seorang pemuda yang berhati tinggi dan keras kepala. Dua jam kemudian tibalah mereka di sebuah lembah yang sempit dan panjang. Agak lama juga mereka menyusur lembah itu. Begitu keluar dari lembah, mereka tiba di sebuah padang rumput yang luas. Rombongan itu berhenti di ujung timur padang rumput. Di sini sudah disiapkan sebuah liang yang besar. Peti mati pun segera dimasukkan ke dalam liang diantar dengan isak tangis yang menyayat hati dari sidara baju hitam. Mau tak mau sekalian orang ikut mengucurkan air mata juga. Si pemuda tolol melihat kesemuanya itu dengan wajah dingin-dingin saja. Kau benar-benar seorang yang berhati dingin. Ikut aku, maukah sekonyong-konyong telinga pemuda itu dikejutkan oleh sebuah nyiyang suara yang nyaring. Pemuda tolol menyurut kaget. Ah, sidara baju hitam tengah menghampiri kepadanya. Saat itu barulah ia dapat melihat jelas bagaimana air muka gadis itu. Seorang gadis yang berwajah, buruk, tetapi mempunyai daya tarik yang sukar dielakan. Gadis itu membawa dua buah benda. Tangan kiri mencekal. Sidara baju hitam membuat lingkaran di tanah dan si pemuda tolol pun mengikutinya dari belakang. Kotak besi berisi kitab. Tangan kanan mencekal sebuah galah. Bambu panjang. Ia berjalan perlahan-lahan. Setiap satu langkah, ia menggurat sebuah lingkaran di tanah. Pemuda tolol sebenarnya tak mau mengikuti tetapi di luar kesadarannya seng kaki melangkah mengikutinya juga. Lingkaran yang dibuat darah itu makin lama makin rapat jaraknya. Pun galah makin mendalam masuknya ke tanah, sehingga menghamburkan debu dan pasir. Makin aneh tingkah laku si darah makin besar keheranan si pemuda tolol. Namun dia tak mau bertanya dan hanya mengikutinya saja. Serentak darah itu berhenti dengan serempak. Tegurnya, kau tentu heran akan tingkah lakuku bukan walaupun heran tetapi si pemuda tolol tetap menyahut dingin. Dingin, nona tentu bukan orang sembarangan. Apa yang nona? Lakukan tentu sukar diduga orang. Jangan takut akan gerak geriku. Apa yang kugurat di tanah itu hanya merupakan sebuah barisan. Aku seorang tolol, sahut si pemuda, tak mengerti barisan apa yang nona buat itu. Aku membuat lingkaran yang bertalian satu sama lain. Untuk sementara aku namakan barisan lingkaran berantai. Mungkin kau tak menyadari bahwa barisan lingkaran berantai itu sebenarnya demi menjaga keselamatanmu. Ini, benar-benar aku tak mengerti maksud nona bukankah kau ini murid si malaikat lemaut sidara belas bertanya. Bukan. Ah, jangan kau menyangkal. Tak peduli bagaimana, kau tentu mempunyai hubungan dengan malaikat lemaut. Dan keluarmu ke dunia persilatan kali ini bukankah dengan tugas membalaskan sakit hati si malaikat lemaut kepada musuh-musuhnya pada. Puluhan tahun yang lalu? Bukankah kau hendak membunuh Bok Tiong Longcu Tenghunka? Pemula tolol terkesiap heran. Darah baju hitam menunjuk pada beberapa tokoh baju kebuah yang berada di luar barisan. Serunya, rombongan orang baju kebuah itu adalah anak buah Bok Tiong Longcu. Mereka sedang siap-siap hendak membunuhmu. Mereka si pemuda bergemer lapan api kemarahan. Bagus serunya, dicari kemana-mana tak ketemu ternyata sudah di depan Mereka. Justeru aku khawatir tak dapat mencari anak buah Bok Tiong Longcu. Jika ku bunuh anak buahnya, masakan pemimpinnya tak muncul. Ia segera melangkah kepada rombongan baju kelabu. Nanti dulu, tiba-tiba sidara mencegahnya, kau pintar tetapi sering kebelinger. Ketahuilah, yang baik tentu takkan datang yang datang tentulah yang tidak baik. Apa artinya seru si pemuda? Ketahuilah bahwa Bok Tiong Longcu itu seorang tokoh yang pandai dan sakti. Dengan mengirim rombongan anak buahnya, dia tentu sudah mempunyai rencana bagus. Tak nanti dia begitu mudah kau berbunuh seperti halnya Buceng Moong Tempo Hari. Pemuda Tolol berbalik tubuh dan menghampiri sidara, serunya, maaf ketololanku, nona. Tetapi bolahkah aku bertanya sepatah kata kepadamu? Bukankah kau hendak menanyakan jenazah siapakah yang dikubur tadi? Pemuda Tolol terkesiap. Benar. Dia bernama Tingke Ihgelar Sin Ciu It Kiam, sahut sidara. Ayah nona. Bukan, hanya ayah angkat. Ah, mengapa dia meninggal dunia? Terserang penyakit aneh yang tak dapat diobati lagi penyakit aneh tegas si pemuda. Ya, benar. Sebuah penyakit yang luar biasa anehnya dapatkah nona memberi penjelasan sedikit darah itu? Merenung sejenak. Ia menyusun pula rambutnya yang kusut lalu. Berkata, tiga hari yang lalu, dia mendengar sebuah berita lalu bersedih dan meninggal. Berita. Berita apa yang sedemikian mengejutkan beliau? Ah, tak perlu ku ceritakan. Kalau nona tak mau mengatakan aku pun tak berani mendesak, kata si pemuda dengan nada agak kecewa. Hai, hai, tiba-tiba darah itu tertawa mengikik. Aku hanya berolok-olok kepadamu tetapi rupanya kau lantas naik pitam. Sebenarnya peristiwa itu mempunyai hubungan dengan kau juga. Dengan aku si pemuda terkejut heran. Tak lain karena mendengar berita tentang binasanya Buceng Moong akibat menderita pukulan hitam itu. Beliau cemas dan meninggal. Kalau begitu, akulah yang berdosa kepada ayah nona, kata si pemuda dengan nada menyesal. Tetapi apakah hubungan hal ini dengan beliau? Entahlah, aku tak tahu. Belum si darah selesai berkata, pemuda tolol sudah menjerit kaget. Ternyata rombongan jago-jago silat yang bermula berada di luar lingkaran, saat itu semua sama menyerbu masuk dan menghampiri kepada kedua anak muda itu. Pemuda tolol menjadi tegang. Tak usah takut, kata si darah sambil tertawa tenang, tak nanti mereka dapat menerobos masuk ke sini. Pemuda tolol tersipu-sipu malu. Memandang ke muka, benarlah. Rombongan jago-jago silat itu memang hanya lewat di sisi mereka tetapi tak dapat menerjang. Diam-diam pemuda tolol itu kagum. Dapatkah kau memberitahukan siapa namamu tanya udara? Ini, maaf, belum dapat sahut si pemuda. Manusia adalah makhluk yang mempunyai peraturan tinggi. Hampir setengah hari kita bergaul, masakan sedikitpun kita tak punya, hektometer, baiklah kalau begitu. Aku pun sukar meminta. Ucapan si darah penuh dengan kerawanan. Sikapnya patut dikasihani. Tiba-tiba ia membuka mulut pula, jika ku minta tolong kau melakukan sebuah hal yang sepele, maukah kau meluluskan? Pemuda tolol diliputi rasa sungkan dan sesal, sahutnya, entah urusan apa, silahkan nona mengatakan. Jika tenagaku mampu tentu dengan senang hatiku lakukan. Ah, hanya suatu pekerjaan yang mudah sekali katakanlah. Darah itu mengacungkan kotak besi, serunya, harap suka membukakan kotak besi ini. Pemuda tolong menyambut kotak ujarnya, mengerjakan begini, bukan termasuk menolong. Tiba-tiba ia mendapat pikiran, tanyanya, tolong tanya, nona. Bukankah yang berada dalam kotak besi ini kitab tanpa tulisan? Seketika berubahlah wajah si darah. Tetapi pada lain kejap ia tenang kembali. Katanya tawar, benar, bagaimana kau tahu? Sebenarnya aku pun hanya mendengarkan keterangan dari Ceng Tianitki saja, kata si pemuda seraya siapkan tangan kiri untuk menghantam kotak besi. Terdengar berderak suara kotak terbuka dan apa yang diduga tadi memang benar. Di dalam kotak kecil itu terdapat sebuah buku kecil tipis. Mengapa kitab yang begini kecil harus dimasukkan dalam kotak besi? Tanya si pemuda dengan heran. Dalam pada itu tangannya kanan pun sudah menyemput kitab itu dan diserahkan kepada si darah. Harap nona suka menyimpan kitab tanpa tulisan ini katanya. Kau sungguh baik, si darah memuji seraya menyambuti. Tetapi, tiba-tiba ia meminta lagi, tolong kau buntalkan sekalian. Si pemuda tak dapat berbuat apa-apa kecuali melakukan perintah. Dibungkusnya kitab itu dengan sapu tangan lalu diberikan pula kepada si darah. Menyambuti kitab, wajah si darah berseri girang. Dengan langkah lemah gemulai ia pun segera berputar diri dan melangkah pergi. Si pemuda hanya mengantarkan langkah si darah dengan pandangan yang berkesan. Ketika ia juga akan tinggalkan tempat itu, kejutnya bukan kepalang. Nun tak jauh di hadapannya terbentang serentang samudera besar dengan ombaknya yang setinggir rumah. Ia tertegun. Memandang kesekeliling penjuru larulah ia tersadar. Kiranya saat itu ia tengah berdiri di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi empat penjuru lautan. Bersamaan dengan itu tersadarlah ia akan apa yang telah terjadi. Kiranya ia telah termakan tipus darah, masuk ke dalam barisan lingkaran berantai. Untuk menerobos keluar, ah betapa sukarnya. Teringat hal itu, diam-diam pemuda itu mengeriput sesal. Sesal bercampur putus asa. Pengah ia terlongong-longong tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang membentaknya. Hai, budak liar, lekas beritahukan namamu. Cepat sekali pemuda itu tersentak seraya berputar diri. Ah, empat orang lelaki berpakaian warna kelabu tengah berdiri tak jauh dari tempatnya dengan meto berapi-api. Salah seorang karena pemuda itu tak lekas menyahut, segera membentak pula dengan marah. Bagus, budak, apakah kau tak mendengar? Pemuda tolol hanya picinkan mata menyahut, bertanya nama orang apakah dengan kerus sekasar begitu? Apakah perlu harus minta maaf kepadamu teriak orang berpakaian kelabu itu? Hai, budak, bukankah kau murid malah ekatel maut? Kalau benar bagaimana, kalau bukan lalu bagaimana si pemuda balas bertanya. Kalau benar, tuanmu segera akan mengambil nyawamu jangan kalian bermulut besar, jawab si pemuda tolol. Lekas. Pulang dan suruh bok tiong longcu saja yang keluar. Lambat atau? Cepat aku tentu mencabut nyawanya. Berubahlah seketika wajah keempat orang baju kelabu. Seru mereka dengan seram, jelas bahwa kau ini memang murid yang diutus oleh si mala ekatel maut. Untuk mengambil nyawamu bok tiong longcu, baru si pemuda belum menyelesaikan kata-katanya, keempat orang baju kelabu itu serempak menghantamnya. Empat buah pukulan dasyat telah menimbulkan deru angin laksana prahara melanda. Pemuda tolol itu tenang-tenang saja. Ia menyongsong dengan tangan kiri. Aneh, deru empat penjuru angin dasyat itu segera reda dan tertampar balik kepada pemiliknya. Tubuh keempat orang berpakaian kelabu itu terhuyung-huyung mundur sampai beberapa langkah. Pemuda tolol itu juga menderita. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergoyang-goyangan. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk memperkokoh keseimbangan tunuhnya. Masih keempat lelaki berpakaian kelabu itu penasaran. Serempak mereka maju lagi dan lontarkan pukulan. Sekonyong-konyong, serangkum angin puyuh melanda. Kawanan jago baju kelabu itu terpental mundur beberapa langkah. Juga pemuda tolol itu pun terhuyung-huyung ke belakang dadanya seraya meledak. Huak, ia muntahkan segumpal darah segar. Hektometer apakah aku termakan racun orang pemuda itu heran dalam hati. Tetapi ia tak sempat memikir lebih lama karena saat itu keempat lelaki baju kelabu sudah melayang turun dari udara dan menghantam kepalanya. Datangnya serangan itu cepat dan secara tak terduga-duga sehingga si pemuda tak sampai mengetahui. Tetapi aneh. Entah siapa yang melakukan, keempat penyerang. Itu pun terpental mundur. Mereka merasa seperti dirah angin yang kuat. Sedemikian kuat tenaga yang dihambur angin itu sehingga tiga dari keempat lelaki baju kelabu terjungkal rubuh. Jago baju kelabu yang masih kuat berdiri, marahnya bukan kepalang. Dengan metu berapi-api ia mencari siapa penyerang mereka. Ah! Hai, Dewi Es Leng Hoin ia memekai kaget. Saat itu, si pemuda tol pun sudah berputar diri. Ketika melihat bahwa yang datang itu adalah puteri dari Buceng Moong, si darah yang cantik jelita, hatinya tergetar sekali. Oh, kau nona! Tanda petik. Dingin laksana gumpalan es di gunung kutub, menyahut darah cantik itu, walaupun teraling gunung terpisah lautan, akhirnya dapat ku ketemukan juga. Kata-kata itu ditutup dengan sebuah gerakan tangan. Sinar berkelebat, beru angin mendesis tajam dan dada pemuda tolol itu pun terancam pukulan maut. Pemuda tolol terkejut. Ia mengangkat lengannya kiri. Maksudnya hendak menangkis. Tetapi bukan main kejutnya ketika ia rasakan ulu hatinya sakit sehingga tubuh menggigil. Terpaksa ia tarik pulang tangannya kiri. Justeru saat itu pukulan Dewi S. telah tiba. Wut bagaikan layang-layang putus, tubuh pemuda itu melayang. Sampai berpuluh tombak jauhnya. Ih! Dewi S. berjengit kaget sendiri, ia tak kira kalau pemuda. Yang keras kepala dan pernah membunuh ayahnya itu ternyata hanya seperti sebuah patung. Keheranannya itu baru terjawab ketika dilihatnya pemuda itu muntah darah beberapa kali. Hai, kau terkena racun dari kitab tanpa tulisan, pemuda itu pun terkejut juga. Pikirnya, ah, kiranya kitab tanpa tulisan itu ditabur racun maka dimasukkan dalam kotak besi. Selaka, aku termakan tipu darah baju hitam itu. Hektometer tak perlu ku turun tangan sendiri, dalam waktu delapan hari lagi, kau tentu sudah binasa tiba-tiba kedengaran suara Dewi S. berseru. Habis berkata Dewi S. segera pergi. Tetapi baru beberapa langkah ia berhenti lagi, merenung beberapa jenak lalu melanjutkan langkahnya lagi. Betapa pedih hati si pemuda tolol saat itu. Sampai beberapa saat barulah ia bergeliat bangun. Tiba-tiba seorang jago baju kebuah menghampiri dan menghwantamnya. Pemuda tolol itu sudah hambar hatinya. Bukannya menangkis atau menghindar, sebaliknya ia hanya meramkan mata menunggu kematian. Tetapi sampai lama ia tak merasa apa-apa. Buru-buru ia membuka mata. Dilihatnya jago baju kebuah itu tegang sekali wajahnya dan berkauk-kauk seperti orang kalap. Aku, 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 aku telah-telah kehilangan tenaga, sama seperti orang biasa, ah Dewi S, kau sungguh kejam. Ia melonjak-lonjak seperti orang gila dan lari kabur. Pemuda tolol terkesiap. Tetapi ia hanya mendengus dan lanjutkan langkahnya. Saat itu ia sudah keluar dari lingkaran berantai. Sekeliling penjuru merupakan hutan belantara. Angin menderu, suasana rawan. Pemuda itu pun merasa gunda sekali. Cakrawala mulai mengembang gumpalan awan hitam, pertanda hujan akan turun. Pemuda itu makin tegang. Bakal turun hujan pikirnya. Ia segera kencangkan larinya tetapi aneh, dadanya serta merakah, sakitnya bukan kepalang sehingga tak dapat ia lari cepat. Apa yang diduganya memang benar. Sebelum mendapat tempat meneduh, di tengah jalan hujam pun turun dengan derasnya. Pemuda itu basah kuyuk. Bergegas-gegas ia hendak mencari tempat meneduh. Ah, rupanya jauh di sebelah muka seperti tampak sebuah biara. Ia kuatkan hati menahan sakit. Dengan paksakan diri ia lari menuju ke biara tersebut. Dalam beberapa kejap, tibalah ia di biara itu. Ah, ternyata sebuah biara rusak. Tiada seorang paderi yang menjaga. Ketika melangkah ke dalam ruang tengah, ia menjerit tertahan titik. Di bawah kaki arca yang dipuja dalam biara itu, tampak seorang jembel tengah tidur mendengkur. Karena atap bocor, tubuh orang jembel itu basah dengan air. Tetapi dia tetap tidur seperti orang mati. Kasihan juga pemuda itu melihat si jembel. Dihampirinya orang itu. Pikirnya hendak dibangunkan. Ah, dia sedang tidur pula sekali. Kalau ku bangunkan mungkin akan mengganggut tidurnya, tiba-tiba ia menimang. Tak jadi ia membangunkan melainkan membuka bajunya lalu ditutupkan ketubuh si jembel supaya jangan kedinginan. Sekonyong-konyong jembel itu membuka matu dan tertawa gelak-gelak. Aku kengol ulang tiong, hari ini benar-benar baru berjumpa dengan seorang anak yang baik hati. Pemuda tolol membungkuk memberi hormat, harap suka maafkan karena aku mengganggu tidur lociampul. Metu si jembel menatap lengan kanan pemuda itu, seketika berubahlah wajahnya. Serentak ia terbangkit, kau murid si malaikat lemaut serunya bengis. Tidak. Bukan sahut si pemuda tolol. Jangan bohong bentak si jembel, ah, belasan tahun telah lampau. Kutahu malah ekat lemaut itu tentu melaksanakan perkataannya. Kepala pemuda tolol itu basah kuyup tertimpa hujan. Dia diam saja nama kuho ayah bok bergelar kengol ulang tiong. Mau bunuh aku, lekas. Aku tak takut mati seru jembel itu dengan nada getar. Pemuda jembel tolol terbeliak kaget. Lociampul, sahutnya, kita tak saling kenal. Mengapa aku harus membunuh lociampul? Kentut busuk, seru jembel itu dengan sinis. Aku tak percaya apabila malaikat lemaut menurunkan pukulan hitam padamu tanpa menyuruhmu membunuh orang. Terpaksa si pemuda memberi keterangan, benar. Tetapi dengan sejujurnya ku katakan bahwa aku sama sekali bukan murid si malaikat lemaut. Memang aku telah mendapat perintah dari malaikat lemaut untuk membunuh bok tiong longcu tengbun ka, bukannya lociampul. Benar, benar. Setelah bok tiong longcu, buceng moong, tentu giliranku. Tidak, lociampul, bukan kau. Melihat kesungguhan kata-kata si pemuda, agak percayalah si jembel. Ujarnya meragu, ah, apakah malaikat lemaut lupa padaku? Ia mengangkat kepalanya memandang si pemuda tolol dengan tajam. Sekonyong-konyong ia terkesiap kaget dan maju mendekati si pemuda. Dipandangnya pemuda itu sampai sekian lama. Kemudian ia menghela nafas, ah, rupanya kau telah keracunan. Benar, aku memang terkena racun dari kitab tanpa tulisan. Dalam waktu tiga hari pasti mati, sahut si pemuda. Kau tak takut. Dengan nada garang, pemuda itu menyahut, seorang anak lelaki, mengapa gembira karena hidup, susah karena mati. Apakah yang harus ku takutkan? Untung kau berjumpa dengan aku, kata jembel itu. Apakah lociampul dapat mengobati racun dalam tubuhku ini mengapa tidak sahut? Keng o ulong tiong, masakan gelar. Keng o ulong liong itu hanya sekedar gelar kosong saja. Keng o ulong tiong artinya pengembara dalam dunia persilatan. Dalam pada berkata-kata itu ia pun mengeluarkan sebutir pil putih dari bajunya dan diberikan kepada si pemuda. Makanlah pil ini dan duduklah yang baik. Aku hendak memberi saluran tenaga murni ke tubuhmu untuk menghalau racun. Serta merta si pemuda segera menelan pil itu. Beberapa detik saja ia sudah rasakan sakitnya berkurang. Kemudian ia duduk di lantai. Saat itu awan hitam mulai menyurut. Hujam pun makin reda. Sepasang tangan keng o ulong tiong dilekatkan ke punggung si pemuda. Tariklah napas ke perut. Jangan sekali-kali bicara. Kalau kau tak menurut, bukan hanya ilmumu yang punah, pun jiwaku turut terancam. Pemuda itu duduk tegak dan lakukan apa yang diperintahkan. Ia rasakan punggungnya seperti dipalu. Sakitnya sampai menembus ke ulu hati. Tiba-tiba mulutnya terasa manis-manis amis. Huat, pada lain saat ia tak dapat menahan luapan darah yang menyembur dari mulutnya. Keng o ulong tiong tak henti-hentinya mengulut punggung pemuda itu. Beberapa kali si pemuda muntahkan darah yang berwarna hitam sehingga lantai bergenangan darah. Tiba-tiba keng o ulong tiong berbangkit, sudah, racun sudah hilang. Pemuda itu masih lelah. Namun semangatnya sudah banyak segar. Perlahan-lahan ia berbangkit, locian pwe, aku tak dapat berdiri. Keng o ulong tiong kerutkan dahi. Di jamahnya tubuh pemuda itu. Ia menghela nafas, ah, racun terlalu dalam sekali merasuk ke dalam tubuhmu. Banyak darah yang kau muntahkan, mungkin jiwamu terancam ah, percuma ku buang-buang tenaga murni. Apa? Aku tiada harapan tertolong pemuda tolol terkejut. Masakan aku bohong. Ah, jika tahu begitu perlu apa harus diobat? Keng o ulong tiong tundukkan kepala seraya berjalan mondar mandir. Rupanya dia sedang mengasah otak. Sampai beberapa saat belum juga ia mendapat akal. Lewat beberapa saat kemudian barulah keng o ulong tiong berseru girang. Jangan khawatir, aku dapat akal. Selain tertolong kau pun akan tambah tenaga. Caranya? Darahku akan ku salurkan ke tubuhmu. Lo ciampua, kau sungguh baik sekali, seru si pemuda dengan terharu. Matanya berlinang-linang. Tetapi ingat, di waktu sedang melakukan perpindahan darah itu walaupun melihat apa-apa saja jangan sekalikah bicara kata keng o ulong tiong dengan bengis. Cepat ia mencekal si kulengan si pemuda dan secepat kilat keng o ulong tiong itu menggigit jari kelingkingnya sendiri. Setelah darah mengucur deras, cepat-cepat ia tusukan ke dalam jalan darah si pemuda tengah keduanya melakukan pemindahan darah. Terang fusi, tiba-tiba muncul dua orang lelaki. Menyusul seorang tua yang bertubuh kurus kering dan berwajah kuning kemal, pun ikut masuk. Wajahnya mirip setan yang seram langsung. Orang tua kurus itu menghampiri ke tempat keng o ulong tiong dan pemuda tolol saudara Hoa, lama benar kita tak berjumpa. Ah, kiranya kau masih segar bugar. Keng o ulong tiong membuka matu dan memberinya sebuah senyuman. Tiba-tiba matu sipit dari orang tua kurus itu menghambur ke lengan kanan si pemuda. Kelinci liar, kiranya kau murid si mala eka tel maut serunya. Terdengar hati si pemuda tolol. Dingin-dingin dia menatap setan kurus itu. Sepatah pun ia tak mengucap. Si tua kurus tertawa mengekeh, heh, heh, bukankah kau hendak membunuh bok tiong longcu? Aku inilah orangnya. Ayo, ingin ku rasakan bagaimana lihainya pukulan hitam itu. Pemuda tolol tetap diam saja. Heran si kurus yang ternyata bok tiong longcu tengbunka itu melihatnya. Mengapa keng o ulong tiong dan pemuda itu diam saja? Dipandangnya dengan seksama. Ah, kiranya keng o ulong tiong tengah memberi saluran darah kepada si pemuda. Pemuda itu tentu murid mala eka tel maut yang disuruh membunuhnya, tengbunka. Seketika meluaplah kemarahan orang tua kurus itu. Saudara Hoa, apakah kau lupakan peristiwa belasan tahun yang lalu? Mala eka tel maut sudah bersumpah akan mengirim muridnya untuk menuntut balas. Tetapi mengapa kau malah memberinya darah? Apakah kau hendak cari mati sendiri? Keng o ulong tiong tertawa dingin. Sepatah pun ia tak menyaut. Bok tiong longcu makin marah, karena saudara Hoa tak menghiraukan peringatanku, jangan sesalkan aku bertindak tak kenal budi. Kata-kata itu ditutup dengan sebuah tamparan yang penuh mengandung luwekang hebat. Saat itu sebenarnya pemindahan darah sudah hampir selesai. Keng o ulong tiong kerahkan tujuh bagian tenaganya untuk menyongsong. Dar, terdengar letupan keras ketika dua tenaga pukulan saling berbentur. Wajah si pemuda sudah bersemu merah segar. Mendapat tangkisan itu, Bok tiong longcu makin meluap kemarahannya. Kini ia memukul dengan kedua tangannya. Secepat kilat keng o ulong leong mengambil selempat koyok, obat lekat, dan ditempelkan ke siku lengan si pemuda. Karena serangan Bok tiong longcu datangnya begitu cepat, tak sempat lagi si pemuda untuk berdiri menangkis. Dengan masih duduk terpaksa, ia tamparkan tangannya kanan. Wut, berhamburanlah beratus sinar hitam yang mirip hujan kapas menabur pukulan Bok tiong longcu. Seketika Bok tiong longcu rasakan matanya gelap, dada seraya pecah dan terjung kalah ia ke belakang. Tubuhnya tak berkutik, jiwanya pun melayang. Ketika si pemuda loncat bangun menghampiri ternyata Bok tiong longcu sudah mati. Melihat ini, kedua pengawalnya segera loncat melarikan diri. Pemuda itu geram melihat perbuatan keji Bok tiong longcu, ia gerakan kedua tangannya menampar. Terdengar jeritan ngeri dan kedua pengawal Bok tiong longcu itu pun rubuh tak bernyawa. Sementara itu, Kang Oulong tiong pun sudah bangun dan menghampiri si pemuda. Ujarnya dengan lemah, adalah karena hendak menolongmu maka kutangkis pukulan tengbunka tadi. Dengan begitu aku kehilangan tenaga murni dan darah. Mungkin aku tiada harapan hidup lagi. Apakah tiada obatnya lagi? Ada sih ada, tetapi sukarnya bukan alang kepalang. Harus mendapat darah dari Cian Lian Loh, Rusa yang berumur seribu tahun, barulah jiwaku tertolong sahut Kang Oulong tiong dengan putus asa. Dengan terhuyung-huyung ia melangkah keluar dari biara. Pemuda Tolol termangu-mangu memandangnya. Sesaat tak tahu ia bagaimana harus bertindak. Hanya hatinya bersedih melihat keadaan orang tua yang telah menyelamatkan jiwanya itu. Hiantit, kau di sini tiba-tiba terdengar orang berseru kejut-kejut girang. Hiantit artinya keponakan. Pemuda Tolol berpaling. Ah, kiranya yang berseru itu adalah paman ketiga kote inggelar Cian Gunciang, pukulan sapu jagad. Girangnya bukan kepalang, sem syok-syok serunya. Ayahmu, sudah belasan tahun? Ayah, dia, dia berada di neraka sembilan belas lapis. Apa? Neraka sembilan belas lapis? Cian Gunciang menjerit ngeri dan rubuh. Tahu-tahu ia binasa. Pemuda Tolol kaget sekali. Ia loncat memeriksa kesekeliling biara, namun tak berjumpa apa-apa. Hektometer, neraka sembilan belas lapis, apabila aku sudah belajar pukulan hitam, pasti akan kuancurkan. Suram-buram. Geram dan marah mencengkram seisi dada pemuda itu. Diangkatnya tubuh paman Kian Gunciang dan dengan penuh dendam kesumat, mulutnya mengucap sepatah demi sepatah ne, Raka sembilan belas, lapis. Setelah puas menumpahkan dendamnya, ia segera menanam jenazah pamannya dengan baik. Kemudian mencari siorang tua aneh yang memiliki ilmu pukulan hitam. Hari sudah petang ketika ia melangkah masuk di gua tempat kediaman orang tua aneh. Orang tua aneh itu duduk di sudut gua, rambutnya yang panjang menjulai sampai ke bahu. Rupanya ia tengah menanti kedatangan si pemuda. Beberapa kali ia terkesiap. Apabila mendengar suara. Dikiranya si pemuda datang tetapi ternyata hanya desis angin menghambur tanah di luar gua. Tetapi kali ini terpenuhilah harapannya ketika mendengar langkah kaki orang masuk ke dalam gua. Hai, kau sudah kembali serunya dengan girang menyambut kedatangan si pemuda. Bagaimana hasilmu? Apakah Bok Tiong Longcu sudah kau bunuh serunya tak sabar? Sudah. Katakan siapa orang ketiga yang harus ku bunuh sahut si pemuda dengan hambar. Ho, 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 orang tua itu tertawa meloroh. Nadanya seram sekali. Jangan terburu-buru, setan cilik, katanya, tunjukkan lenganmu kanan. Geram dan muak sekali pemuda itu. Acuh tak acuh ya lakukan perintah orang. Ah, lengannya kanan sudah kembali seperti biasa lagi. Warna hitam sudah tak ada lagi. Kembali seorang tua aneh tertawa gelak-gelak. Setan tua, lekas. Aku tak punya waktu melayanimu teriak pemuda tolol dengan jemuh. Wajah pemilik pukulan hitam yang seram, mengerut riang. Ujarnya tenang-tenang, mengapa kau terburu nafsu, setan cilik? Kau harus menceritakan pengalamanmu dulu. Dia sudah ku bunuh mati, habis perkara. Apa yang hendak kau dengarkan lagi? Kau sungguh berhati dingin? Ah, belasan tahun lamanya aku tinggal seorang diri di gua karang sini. Kehidupan begitu sebenarnya bukan menjadi seleraku si mala'a katel maut. Tiba-tiba ia berhenti. Rupanya ia merasa telah kelepasan umong. Dipandangnya pemuda itu dengan sinar matu berkilat-kilat. Tiba-tiba pemuda itu pun teringat sesuatu, serunya, setan tua, seorang wanita yang menamakan dirinya sebagai Dewi Es Bu Pengki. Ha, Kimo'ai, adik Ki. Apakah kau berjumpa dengannya teriak orang tua aneh yang ternyata mengaku memang si mala'a katel maut, tokoh ganas yang memiliki pukulan hitam? Ya, secara tak terduga-duga, apa katanya kepadamu? Dia suruh aku menyampaikan pesan. Kelak pada suatu hari ia tentu dapat mencarimu. Wajah mala'a katel maut membeku seketika. Kau memberitahukan tempatku sini serunya tegang. Tidak. Malah ekala lemaut menghela nafas longgar, seolah-olah terlepas dari hempitan batu. Ujarnya, benar jangan sekali-kali kau beritahukan tempat tinggalku ini kepada siapapun. Ya, dan nanti, kelak apabila kau berjumpa lagi dengan Ceng Tianitki itu, harus berlaku sungkan dan mengalah. Jangan sekali-kali kau berani menempurnya. Pemuda tolol makin muak. Tak sabar lagi ia melayani bicara, apakah hal itu juga termasuk dalam perjanjian kita? Pertanyaan itu membuat mala'a katel maut tertegun. Setelah meringis, ia pun tertawa, setan cilik kau benar-benar pandai berdagang. Walaupun hal itu tidak termasuk dalam perjanjian tetapi aku minta tolong padamu. Tidak sahut si pemuda tolol tegas, kita tukar-menukar. Kau suruh aku membunuh musuhmu dan sebagai upah kau memberi pelajaran ilmu pukulan hitam. Kalau akan kau tambah dengan minta tolong lagi, bukankah aku yang rugi? Bagaimana? Kau tak meluluskan? Baiklah, aku menyanggupi asal kau menerima syaratku juga syarat apa. Dengan nada bersungguh-sungguh pemuda itu berkata, ceritakanlah hubunganmu dengan wanita Ceng Tianitki itu kepadaku. Mendengar itu teganglah wajah mala'a katel maut tubuhnya menggigil menahan goncangan hatinya. Jelas bahwa antara mala'a katel maut dengan Ceng Tianitki itu terdapat jalinan hubungan yang luar biasa. Sampai beberapa jenak barulah ia dapat bicara, kau ingin mendengar? Ya, si pemuda mengiakan. Baik, kata mala'a katel maut. Ia pun mengatur nafas dan mulai bicara. Dahulu ada seorang anak sebatang kera. Namanya Wicho Hiu. Dia bekerja sebagai kacung di gedung Hang Hun Poh. Karena miskin. Dan sudah sebatang kera, dia selalu mendapat ejekan dan hinaan dari orang-orang. Hanya seorang yang kasihan dan memperlakukannya dengan baik. Orang ini adalah putri pemilik gedung yang bernama Bu Pengki. Darah itu selalu membela dan melindunginya apabila ada orang yang berani menggoda anak itu. Hai, bukankah Bu Pengki itu Ceng Tianitki itu kasih pemuda? Benar, kata mala'a katel maut, tetapi majikan gedung Hang Hun Poh yang bernama Hang Hun Kiam Hek atau pendekar. Pedang angin Bu Pengbun, memperlakukan anak itu dengan sia-sia. Setiap kali selalu hendak menindasnya. Karena tekanan hidup yang dideritanya sejak kecil, maka menjadilah anak itu seorang yang sinis membenci orang, mala'a katel maut berhenti sejenak mengatur nafas. Setelah Nwi Chow Hyu menginjak umur 10 tahun, diam-diam ia telah mencintai putri majikannya Jack Nibu Pengki. Dan darah itu pun membalas cintanya. Keduanya saling berjanji untuk sehidup semati. Tetapi tiba-tiba datanglah sebuah peristiwa yang mengoyak hancurkan impian mereka. Apakah peristiwa itu karena terpikat perhatiannya si pemuda Tolol berseru? Ternyata ayah gadis itu diam-diam telah menjodohkan darah Bu Pengki dengan putra dari pemilik gedung Bu Cengpuh yang bernama Ling Liu Utyu. Habis bagaimana seru si pemuda. Tetapi darah jelita Bu Pengki tetap setia pada Wichow Hyu. Ia mengambil putusan melarikan diri bersama kekasihnya itu. Berhasilkah tanya si pemuda? Jika rencana mereka berhasil tak nanti bakal lahir peristiwa balas dendam berdarah seperti hari ini. Pada suatu hari Wichow Hyu telah mengetahui sebuah rahasia dari keluarga Bu. Dia memutuskan tak dapat mencintai Bu Pengki lagi. Apakah rahasia itu si pemuda makin tertarik? Malah Eka Tel Maut menarik napas panjang. Secara tak terduga-duga Wichow Hyu mengetahui bahwa majikannya Yakani Hang Hun Kiam Hek dan ayah dari Leng Houtiu, kepala Bu Cengpuh, yang bernama Leng Hau Uyap, adalah pembunuh ayah Wichow Hyu. Astaga si pemuda menjerit. Bukan kepala kejutnya. Kata Malah Eka Tel Maut melanjutkan ceritanya, ayah Wichow Hyu bernama Wihong, seorang tuan tanah yang kaya raya di daerah utara. Hang Hun Kiam Hek, Bu Ping Bun dan Leng Hau Uyap sebenarnya hanya pembantu-pembantu Wihong. Siapa tahu, hati manusia memang sukar diukur. Kedua pembantu yang dipercaya penuh itu diam-diam telah mengadakan komplotan untuk membunuh majikannya dan merampas harta bendanya. Setan tua, tiba-tiba si pemuda Telol memutus cerita orang, aku hendak bertanya. Kalau Toh Bu Ping Bun dan Leng Hau Uyap sudah membunuh majikannya, Wihong Hong, mengapa puterannya yang bernama Wichow Hyu tetap dipelihara dan tidak dibunuh sekalian? Memang aku sendiri sampai saat ini belum jelas apa maksud mereka sahut Malah Eka Tel Maut. Mungkin terselip suatu rahasia kata si pemuda. Benar, setan cilik, kata Malah Eka Tel Maut, ku harap kelakau dapat mewakili aku mencari bukti yang terang. Baik, si pemuda serem tak menyanggupi, anggaplah ini sebagai pertolongan yang tak termasuk dalam perjanjian kita. Teruskanlah. Ceritamu. Bagaimana tindakan Wichow Hyu selanjutnya? Apakah dia lantas membunuh Hang Hun Kiam Hek Bu Ping Bun? Mana bisa? Kala itu Hang Hun Kiam Hek merupakan tokoh persilatan yang dimalui orang. Dia menjadi raja di daerahnya. Wichow Hyu sama sekali bukan tandingannya. Karena itu diam-diam ia minggat. Tentulah dia mendapat peruntungan besar dapat bertemu dengan orang sakti dan bisa menjadi seorang jago sakti. Tepat sekali dugaanmu. Setan tua, bagaimana Keroi Chow Hyu bisa memperoleh kesaktian itu seharusnya kau ceritakan jugalah desak si pemuda. Malah akat lemaut merenung sejenak. Ujarnya, hal itu tiada hubungannya dengan pokok cerita. Boleh tak usah diceritakan. Si pemuda mendengus, ia hendak membantah tetapi tak jadi. Malah akat lemaut deliki meta, tak usah kau penasaran, setan cilik. Perjanjian yang kita buat berdua, adalah atas dasar adil. Siapapun tak ada yang untung atau rugi. Wichow Hyu malang melintang di dunia persilatan. Karena sejak kecil sudah menghirup hawa dendam kesumat, maka dia menjadi seorang manusia ganas. Entah sudah berapa bancak jiwa yang melayang di tangannya. Orang persilatan memberi gelar sebagai malah akat lemaut. Oh, Wichow Hyu itu malah akat lemaut itu kiranya kau sendiri jangan memutus ceritaku, setan cilik, bentak malah akat lemaut. Memang benarlah. Akhirnya malah akat lemaut Wichow Hyu dapat membunuh kedua musuhnya Hong Hun Kiam Hek Bu Ping Hun dan Ling Hao Uyap. Malah akat lemaut hanya sekedar menuntut balas atas kematian alihahnya. Eh, apakah Ceng Kian It Ki Bu Peng Ki jadi menikah dengan Ling Hao Uyap tanya si pemuda? Tidak. Dan kaulah yang memperistri nona bu itu. Karena nona bu menjadi puteri dari musuh yang membunuh ayahmu. Benar. Setan cilik, jangan mengoceh sendiri, bentak malah akat lemaut. Sekarang kau dengarlah. Orang ketiga yang harus kau bunuh ialah Ceng Kian It Ki Am Siang Kih. Mendengar itu si pemuda seperti terpagut tular. Tetapi cepat sudah tenang lagi. Ceng Chiu It Ki Am Siang Kih Ia menegas. Tepat. Kau kenal padanya. Si pemuda tolol tertegun, ia benar-benar risau sekali. Ceng Chiu It Ki Am atau jago pedang nomor satu dari Ceng Chiu Seng Kih Ia itu bukan lain ayah dari sidara baju hitam yang menyuruhnya membuka kotak besi berisi kitab pusaka. Bukanlah Siang Kih Ia sudah mati karena kaget mendengar Puceng Moong Binasa karena pukulan hitam? Dia telah menyaksikan dan hadir dalam upacara penguburan jago pedang itu. Terbit keraguan dalam menak pemuda itu. Kalau dia menceritakan terus terang bahwa Siang Kih Ia sudah mati, dia tentu bebas dari tugas sebagai alkojo. Tetapi jika hal itu Ia rahasiakan, bukankah Ia akan dapat lebih cepat pulang menemui mamahnya yang tentu mengharap-harap kedatangannya? Tiba-tiba ternihanglah pesan mamahnya ketika Ia hendak berangkat. Nak, pergilah. Kau harus memiliki ilmu pukulan hitam sebelum pulang menemui aku. Demikian ucapan mamahnya. Ya, aku harus mengetahui asal-usul diriku. Untuk itu terpaksa aku harus bertindak begini. Ia menimang dalam hati. Setelah mengambil putusan, barulah ia menjawab pertanyaan malaikat tel maut. Tidak, aku tak kenal padanya. Malaikat tel maut berpikir beberapa saat. Ujarnya, Sin Chiu It Kiam itu adalah orang yang telah mengutungi lenganku. Kutau. Kemarilah mendekati, seru malaikat tel maut. Pemuda Tolol melangkah setindak demi setindak. Secepat kilat malaikat tel maut menyambar lengan pemuda itu. Seketika si pemuda rasakan tubuhnya disaluri aliran hawa panas yang menyerang sampai ke ulu hati. Dahinya mulai bercucuran keringat. Beberapa saat kemudian barulah malaikat tel maut menarik pulang tangannya. Sudah, ku berimu lagi pukulan hitam untuk membunuh seorang. Pergilah. Wakili aku membasmi musuhku yang ketiga. Selesai tugasmu akan ku berimu seluruh ilmu pelajaran pukulan hitam. Pemuda Tolol deliki mata. Ia mengeram ketika melihat lengannya kanan berubah hitam. Tanpa berkata apa-apa ia ngeloyor pergi. Setan cilik, kembali dulu tiba-tiba malaikat tel maut berseru. Pemuda Tolol putar kepala dan menegur dingin, mau pesan apa lagi, setan tua. Aku hendak bertanya sebuah hal padamu. Pemuda Tolol menatap tajam kepada malaikat tel maut, manusia yang berwajah seram karena anggauta tubuhnya banyak yang protol. Siapakah namamu di luar dugaan malaikat tel maut menanyakan soal menama. Entah pemuda Tolol mengangkat bahu. Malaikat tel maut kerutkan dahi, bentaknya, setan cilik, kau sungguh berhati dingin. Tiba-tiba itu pemuda itu memikir. Meskipun dia sudah mengadakan perjanjian tukar-menukar dengan malaikat tel maut, tetapi setelah mendengar sejarah hidupnya, ia tahu bahwa malaikat tel maut itu sebenarnya bukan seorang manusia ganas. Sambil berlinang-linang air mata pemuda itu berkata tak lampias, asal usulku mungkin lebih ngenas dari kau, setan tua. Sampai detik ini kecuali hanya tahu bahwa aku orang shikko, siapa namaku aku tak tahu sama sekali. Rasa haru mengundang air matanya mengalir makin deras. Tetapi dia seorang anak yang keras hati. Tak mau ia unjuk kelemahan di hadapan orang. Serentak ia berputar tubuh dan melangkah keluar. Masih terdengar di dalam gua, malaikat tel maut menghela nafas panjang, ah, kembali sebuah dunia yang ngeri. Namun pemuda itu tak mau menghiraukan. Setelah mengusap air matanya, ia kertek gigi dan sekali enjot tubuhnya ia lenyap dalam kegelapan malam. Akhirnya sang malam harus mengalah gilirannya kepada sang surya. Fajar mulai menyinari bumi. Kala itu pemuda tolol tiba. Di sebuah bukit. Ketika memandang ke sebelah muka, hatinya makin tegang. Ia percepat larinya menuju ke sebuah rumah pondok. Makin dekat makin teganglah perasaannya. Walaupun masih jauh namun dapat juga ia melihat mamahnya. Tetapi ada suatu perasaan yang menyebabkan ia gelisah dan ketakutan. Mamahnya telah mengharap-harap Seng Putra pulang dengan membawa ilmu pukulan hitam. Tetapi yang diperolehnya saat itu hanyalah pukulan hitam satu kali pakai. Tiba-tiba pemuda itu hentikan larinya. Dia bersangsi sampai lama. Ah, mah, harap maafkan aku. Bukan sengaja hendak menipumu, tetapi aku benar-benar tak tahan menderita siksaan lahir batin. Sampai pun siapa namaku, tak ku ketahui. Dan ayah saat ini tersiksa dalam neraka sembilan belas lapis, juga belum diketahui bagaimana nasibnya. Dalam merenung itu ia pun sudah melangkah ke dalam pondok. Segera sebuah suara wanita yang bernadarawan menyambutnya, Nak, kau sudah pulang. Seorang wanita duduk di tengah balai. Rambutnya terurai menjulur kebau. Mukanya ditutupi dengan sehelai kain kerudung hitam. Tetapi dari nadanya, menandakan kalau ia belum tua. Mah, si pemuda segera menghampiri seraya menyahut risak. Nak, apakah kau sudah memperoleh ilmu pukulan hitam? Tanya wanita itu. Sudah, maho. Wanita itu terkesiap. Entah bagaimana ia tercengkam oleh rasa kejut girang sehingga tubuh gemetar. Tetapi karena wajahnya tertutup kerudung, maka tak dapatlah dilihat bagaimana perubahan air mukanya. Berapa saat suasana dalam ruang pondok hening lelap. Ah, tak nyana begitu lekaskah sudah memperoleh ilmu itu. Kukiranya akan memakan waktu sampai 3-5 tahun lagi. Ah, kesemuanya ini adalah atas rahmat Tuhan. Dendam keluarga kau tentu segera terhimpas. Mah, siapakah namaku Kocian Hong? Pemuda itu menghela nafas longgar. Kini baru ia tahu namanya. Tiba-tiba ia teringat, serunya. Mah, aku berjumpa dengan, Sam Siok. Apa? Pamanmu Kiam Gun Chiang Kuteing mamahnya terkejut. Ya. Lalu bagaimana dia meninggal? Wanita itu serempak berbangkit seperti dipagut tular. Diraihnya tangan Kocian Hong raterat. Nak, apa katamu? Sam Siok telah mati. Siapa yang membunuh seru ibunya tegang? Mungkin anak buah neraka 19. Neraka 19. Hektometer dengu si wanita dengan penuh kegeraman. Dengan penuh kemarahan dan kebencian, pemuda Kian Hong berseru, Ma, apakah ayah juga dipenjarakan oleh orang neraka 19? Sudah belasan tahun lamanya sahut seng ibu. Siapakah nama dan gelaran ayah? Pelajar seribu muka Ko Hong dan mama sendiri? Pertanyaan Kian Hong benar-benar menyahut hati ibunya. Sampai beberapa lama wanita itu diam tak bicara apa-apa. Setelah tersadar, ia menggesek gerahamnya. Kang Oubijin Hoa Sian Lan serunya. Kang Oubijin artinya si jelita dari dunia persilatan. Melihat ibunya tegang, berkatalah Kian Hong dengan penuh kasih, Mah, apakah kau suka membuka kain kerudungmu? Selama ini aku belum pernah melihat wajahmu. Kang Oubijin tertegun mendengar permintaan putranya. Beberapa saat ia termenung. Kian Hong susupkan kepalanya ke dada seng ibu dan berkata dengan bisik-bisik, Mah, izinkan anak melihat wajahmu. Kang Oubijin menghela nafas. Nak, mungkin kau nanti kecewa. Kian Hong heran. Mengapa ibunya mengatakan begitu? Masakan seorang anak akan kecewa melihat wajah ibunya? Tidak, Mah, kau salah. Baik buruk kau adalah ibuku, masakan aku tak berbakti katanya. Kata-kata seng putra itu rupanya terasakan di hati Kang Oubijin. Tiba-tiba ia menyingkap kerudung hitam yang menutupi mukanya. Seketika tampaklah sebuah wajah wanita yang luar biasa jeleknya. Hampir Cian Hong menjerit kaget. Ia tak percaya apa yang dilihatnya saat itu. Ibunya yang digelari orang sebagai jelita dunia persilatan ternyata memiliki wajah yang ngeri sekali. Daging-daging pipinya menonjol lekak-lekuk, keningnya pun dekok-dekok tak karuhan. Kecuali lubang mata, hidung dan mulut, boleh dikata wajah seng ibu itu hanya berwujud segumpal daging datar yang merah. Benar-benar sebuah wajah yang mengerikan. Sehabis tersadar dari ketegunan, serta merta Cian Hong jatuhkan diri di dalam haribaan seng ibu. Pemuda itu menangis terseduh sedan. Kang Oubijin Hoa Sian Lan tenang-tenang saja. Nak, seorang anak laki jangan gampang-gampang mengucurkan air mata. Tanda petik. Cian Hong mengusap payah matanya. Mah, ini, ini, ini. Serunya tegang, ia tak dapat melampiaskan. Kata-katanya karena dadas rasa meledak. Kang Oubijin menutup kembali kain kerudungnya. Diciumnya jidat seng putera. Nak, peristiwa ini merupakan peristiwa dendam darah yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dendam darah. Aku hendak menuntut hutang darah itu oh, nak, kau benar-benar seorang putera keluarga Koyang. Berbakti kata Kang Oubijin dengan nada penuh dendam. Kesumat. Seorang wanita cantik telah dirusak wajahnya sedemikian rupa hingga kehilangan sifat-sifat kewanitaannya. Ko Cian Hong kerut kening, mah, harap ceritakan semua peristiwa yang kau alami. Aku sungguh tak tahan lagi. Nak tiba-tiba Kang Oubijin hentikan kata-katanya. Ia tertegun. Ada orang serunya gugup. Serentak ko Cian Hong loncat melesat keluar. Kang Oubijin pun menyusulnya. Memang benar. Di lereng bukit tampak sesosok bayangan lari pesat. Melihat itu, meluaplah hawa pembunuhan pada dada Kang Oubijin. Lari orang itu seperti bintang jatuh pesatnya. Di belakangnya diikuti oleh berpuluh-puluh sosok tubuh yang menghunus senjata. Ko Cian Hong dan Kang Oubijin siap menunggu kedatangan orang-orang itu. Hujan darah. Dalam beberapa kejap rombongan orang itu pun sudah tiba. Ko Cian Hong melihat orang yang berlari di sebelah muka itu seorang lelaki setengah tua. Sutera tangkai pedang yang tersanggul di punggungnya berkibar-kibar ke dada. Sepasang matanya tajam-tajam menatap Kang Oubijin. Ihtian Cek, apakah kau masih ada muka ketemu aku mentak Kang Oubijin? Orang lelaki setengah tua itu bernama Ihtian Cek gelar pedang hujan bunga. Dia tertawa mengakak. Hektometer. Dua puluh tahun lamanya ku cari kau. Tetapi kau tetap setia cuma pada si pelajar seribu muka. Kalau rumah tanggamu sampai berantakan, itulah suatu balasan yang setimpal. Tutup mulutmu, anjing dan perat Kang Oubijin. Sudahlah aku tak mau aduh mulut dengan kau. Lekas serahkan kitab itu, kalau tidak. Heh, 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 heh. Pedang hujan bunga Ihtian Cek berpaling ke arah rombongannya yang terdiri dari berpuluh-puluh jago pedang. Dia gembira sekali. Jangan tertawa seperti orang sinting, ayo-enyah dari sini, tiba-tiba Jian Hang membentak. Bentakan itu membuat Tuhua Kiam atau pedang hujan bunga Ihtian Cek terbeliat. Saat itu baru ia mengetahui dan memperhatikan anak muda di samping Kang Oubijin. Lebih-lebih ketika melihat betapa congkak sikap anak itu. Setelah puas memandang pemuda itu dari ujung kaki sampai ke rambut, berserulah pedang hujan bunga dengan suara dingin. Siapa kau? Aku ya aku, apa peduli Musa Hucian Hang dengan busungkan dada? Penyahutan itu membuat Ihtian Cek terkesiap. Belum pernah ia berjumpa dengan seorang anak yang seberani dan sesombong itu. Oh, ku taulah. Mungkin kau anak dari Hoa Sian Lan ini, bukan serunya. Anaknya atau bukan, kau mau apa tantang Jian Hang? Itu kebetulan sekali. Sekali tepuk dua lalat. Kalian ibu dan anak akan kubereskan semua. Ko Jian Hang mendengus hina. Rupanya kau hendak cari mati serunya. Dia marah sekali. Bentakan ditutup dengan sebuah ayunan tangan kiri ke dada pedang hujan bunga. Melihat pukulan anak itu sedemikian dasyat Ihtian Cek loncat mundur setombak jauhnya. Hektometer, benar-benar anak domba yang tak takut pada hari mau. Anak kemarin sore yang tak tahu betapa tingginya langit, Ihtian Cek tertawa meringkik. Bagus, keinginanmu akan tercapai. Kau bakal melancong ke pintu akhirat. Ihtian Cek berpaling kepada rombongannya. Cincang anak itu serunya. Kengow bijin terkejut. Dia tahu bahwa rombongan anak buah Ihtian Cek yang terdiri dari 50 orang itu akan membentuk sebuah barisan maut yang disebut Hiyatuhlokoakiamtin atau barisan hujan darah bunga gugur. Selama 20 tahun lamanya sampai saat itu, belum pernah terdapat seorang tokoh persilatan yang mampu lolos dari barisan maut itu. Hanya Cian Bin Suseng, pelajar seribu muka, ayahku Cian Hang satu-satunya jago silat yang mampu menjebolkan barisan itu. Hang Ji, jangan bertindak sembarangan cepat-cepat. Kengow bijin memperingatkan putranya. Ho, Hoa Sian Lan, kau takut putramu mati dalam barisan Hiyatuhlokoakiamtin Ihtian Cek tertawa mengejek. Jangan membakar hatiku. Kalau begitu, serahkan saja kitab itu dan kalian tentu ku bebaskan. Jangan bermulut besar. Akanku hancurkan barisanmu itu tiba-tiba Cian Hang berseru dan serentak menyerbu ke dalam barisan hujan darah bunga gugur. Bersambung.